Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini sesuai judulnya saya akan mengunboxing sebuah kamera dari Nikon yaitu Nikon Coolpix P950 kita unboxing saja Nikon Coolpix P950 ini Oke ini tadi saya sudah buka ya lihat-lihat tapi biar kalian tahu jadi saat kalian beli Nikon Coolpix P950 ini di official store ya kalian akan dapat dalam boxnya itu seperti ini di sini kalian akan dapat kita tinggikan dulu apa namanya aksesoris ataupun mungkin hadiahnya ya tapi saya dilihat di official store nya jadi tidak dicantumkan bahwa akan dapat ini cuman dapat unitnya aja tapi mungkin ini karena pembelian getup karena ini masih baru jadi ada promo kayak gini ataupun ada hadiah mungkin ya tapi intinya ini itu ada hadiah tambahan atau tambahan dari Nikon yang pertama ini kita akan dapat baik ataupun tas kecil dari Nikon banyak kalian akan dapat kayak gini disini disini kalian akan dapat nih ini mini tripod ya kemudian toolkitnya ini untuk bersihin lensa ya karena ini ada nah ini bagian dari toolkitnya nah ini dapat strap tali untuk kameranya ini dapat Oh ini untuk iya iya card rider ya card rider jadi buat teman-teman maaf ya kalau bahasanya saya kurang profesional gitu kan memang karena disini saya hanya beli kamera untuk kesenangan saja ya bukan untuk profesional jadi untuk mungkin ada bagian-bagian dari kamera tersebut yang bahasanya ya gimana gitu kan ya langsung saja nah ini saya juga nggak tahu ini apa ya kita buka nah ini lagi saya nggak tahu ini fungsinya buat apa ya jadi buat kalian yang tahu ini fungsinya buat apa kalian ini kayak kertas-kertas gitu ya dan dapat gentelan kunci saya suka ini ini itu mungkin itu mungkin aksesoris yang di kasih dari Nikon ya dari pembelian kamera Nikon Coolpix P950 ini ya oke kita langsung ke perhatian ini ya wow ini yang kita tunggu-tunggu oh ini kan saya saya beli online ya ini itu jadi kemarin itu apa namanya kemarin itu packingnya pakai kayu pasti pakai kayu kita turunkan sebentar oke packingnya itu pakai kayu dan sangat kokos sekali ya kirinya pakai JNT kita buka apa yang kita dapat di dalam ini dan oke kita dapat SD card ya memory card 8GB oke ada SD card oke kemudian ada ini apa note pembelian ya seperti yang saya katakan tadi nah saya belinya di official store Nikon experience hub kemudian disini ada daftar alamat service resmi untuk beli online ya untuk harga-harga yang mahal ya saya sarankan untuk beli di official store nya ya yang sudah resmi jadi keamanan dan garansinya itu terpercaya oke ini ada petunjuk sambungan oh ini petunjuk untuk nyambungin ke model ini ya smartphone nanti kalau mau transfer file ya oke kayak harus download aplikasinya dulu oke kemudian ada nah ini panduan buku petunjuknya dalam 4 bahasa ya Inggris Tiongkok mungkin ya ini Thailand ini untuk Indonesia ini buku panduan garansi dan ini garansi bu ini garansi kita dapat garansi oke udah ya untuk buku-bukunya lanjut ini dapat apa lagi ya aduh sorry nah ini unit ini dapat strap jadi ada dua ya tapi di aksesoris dan ini ada tali nya lagi tapi kebiasaan yang ini ya oke kemudian ini apa ini ada ada adaptornya ada adaptornya ada adaptornya ada adaptornya ada adaptornya itu ada adaptornya seperti ini ini versi Indonesia ya atau versi luarga mungkin kayak gini terus ini ada dalam box apa oke dalam box ini oke baterai kita dapat baterai seperti ini ini kabel USB ini buat letas ya ini apa ini apa ini ya oh ini itu kayak lens hub kayak gitu ya lens hub bukan namanya ya buat pelindung itu biar cahayanya bagus kalau gue salah fungsinya itu jika ada yang salah mohon dikoreksi di kolom komentar karena saya bukan fotografer profesional oke jadi seperti ini di dalamnya dan ada apa lagi oh ini dia main unit ini unit ini unit kameranya ini dia wow saya pegangnya ini jadi buat kalian saya sering aja ya saya beli kamera baru dua kali yang pertama mirrorless dan yang kedua ini dulu saya beli mirrorless itu harganya sekitar awal dua ribu berapa ya sekitar delapan jutaan ya dan ini harganya lebih mahal dan bagi saya ini sangat berpikir dua kali gitu untuk beli kamera semahal ini tapi karena saya mau gitu kan saya pingin dan ada uangnya lebih ya mudah-mudahan berkah ya saya saya beli ya oh nah disini oh 83 kali optical zoom ya ini itu pokalengnya itu dari 24mm sampai 2 ribu ya oke yang seri Coolpix P950 ini nah kalau yang pek seribu itu dari 24mm sampai 3 ribu jadi lebih nah disini ada tuh 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 disini ada buat tombol HDMP ya tombol buat ngecas juga kenapa saya kalau beli kameranya Nikon Coolpix P950 gitu yang pertama awalnya saya sudah beli ini saya sudah punya kamera itu dari mirrorless bukan DSLR kamera mirrorless dari puji film yaitu XA3 sekarang masih ada dan rencana mau jual karena saya udah beli yang ini oke kenapa saya beli Nikon yang Coolpix P950 ini oke awalnya saya itu tertarik dengan yang Coolpix P1000 ya tapi karena harganya sangat sangat besar kalau menurut saya yaitu di sekitar angka 16 juta kalau gak salah makanya saya urungkan niat untuk beli itu itu harga official store ya soalnya saya jarang beli elektronik ataupun dan pokoknya elektronik di luar official store ya pasti saya belinya di official store terus kalau online dan ini saya juga beli online nih dari official store nya dan ini di harga saya tampilkan di layar nah di harga segitu oke kenapa saya pilih kameranya Coolpix P950 ini yang pertama pasti kalian tahu dari seri Coolpix P itu yang paling ataupun namanya keunggulannya itu pasti di zoom nya oke zoom nya itu yang oke kita bahas yang ini dulu ya sebentar yang P 1000 bisa sampai 125 kali zoom ya nah untuk yang P900 ada di 83 kali zoom dan yang 950 ini juga 83 kali zoom ya masih sama dengan yang P900 tapi ada apa namanya upgrade dari P900 di bagian-bagian yang lain gitu itu nah yang kedua simple kalau menurut saya saya kan beli kamera bukan untuk profesional ya jadi hanya untuk sekedar saya suka fotografi saya pengen punya kamera salah satu gitu nah yang saya pilih itu Coolpix Nikon Coolpix P950 itu atau yang seri P itu Coolpix seri P itu simple pertama si kameranya itu sudah menyatu dengan bodinya jadi tidak perlu gunta ganti ganti untuk kameranya tersebut tambah lagi kan yang namanya harga lensa itu mahal nah itu jadi yang kedua itu alasannya simple karena lensanya sudah menyatu dengan bodinya gue kerasa ya udah lama saya unboxing ini pokoknya mungkin segitu ya sekian dulu apa video unboxingnya mungkin saya akan bahas lagi nanti di video selanjutnya tentang bagaimana zoomnya yang super super itu dari kelebihan dari kamera ini oke sekian saja video dari saya terima kasih buat kalian yang sudah menonton mohon maaf jika ada banyak kesalahan kata-kata ataupun istilah-istilah yang mungkin kurang semoga kalian bisa ambil manfaat dari video ini jadi seperti itu ya yang ada di dalam box kamera ini oke sekian dulu terima kasih jangan lupa subscribe channel ini ya jika kalian suka dari video ini kalian klik like jika kalian ada yang mau ditanyakan kalau saya bisa jawab saya akan jawab di kolom komentar ya silahkan kalian ini oke akhir kata dari saya assalamualaikum warahmatullahi barakatuh terima kasih Terima kasih.